Intro Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Untuk teman-teman, sahabat petani, dimanapun anda berada ya Jadi oke, seperti biasanya sahabat tani Sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukungannya untuk dibantu dulu tekan tombol like dan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya ya Supaya anda selalu mendapat pemberitahuan terbaru Setiap kali saya meng-upload video, sahabat tani Jadi oke, di sore hari ini saya akan menjelaskan Mengenai tentang gulma atau rumput, sahabat tani Jadi saya akan memperlihatkan atau menjelaskan Satu persatu Jenis rumput yang sering kita jumpai Baik dia di lahan tabela ataupun di tanam pindah, sahabat tani ya Jadi mungkin ada yang kurang Jadi oke, terus yang pertama saya akan menjelaskan Jenis golongan rumput, gulma, daun lebar, sahabat tani ya Jadi oke Jadi mungkin ini sudah tidak asing lagi Atau di antara teman-teman, sahabat tani ada di sawahnya yang tumbuh begini Karena di daerah saya ini, sahabat tani jarang rumput begini yang tumbuh ya Mungkin ada sih, tapi satu persatu Jadi ini adalah jenis gulma berdaun lebar Dan nanti juga saya akan menjelaskan cara mengatasinya Oke Jadi yang pertama gulma daun lebar, seperti ini sahabat tani ya Jadi rumput ini, walaupun dia tenggelam di dalam air Dia tenggelam, masih kecil dia tenggelam Tetap dia tumbuh, sahabat tani ya Tetap dia tumbuh, walaupun dia tenggelam Oke Terus yang kedua, batannya dia seperti ini ya Jadi terus yang kedua, masih dalam golongan rumput daun gulma, daun lebar, sahabat tani Jadi inilah rumput yang paling banyak dijumpai Di tanaman padi atau di sawah, di lahan sawah Dan inilah rumput yang sering susah untuk diberantas, sahabat tani ya Karena, kenapa saya bilang susah diberantas Dia disemprot hari ini, dia cuma layu besok dia hidup lagi, sahabat tani Jadi ini namanya adalah eceng gondok atau pico-pico, sahabat tani ya Ada juga yang bilang rumput plastik Oke, ini yang kedua Terus yang ketiga Yang ketiga masih dalam golongan gulma daun lebar Ini adalah gulma daun lebar Ini juga biasanya susah untuk diberantas Karena dia disemprot layu begini Terus dia besoknya dia berdiri lagi Jadi ini golongan gulma daun lebar Oke, ini yang ketiga, sahabat tani ya Ini adalah gulma daun lebar atau bahasa buisnya adalah lagun, sahabat tani ya Oke, ini sudah tiga Terus yang keempat Yang keempat kita, saya akan menjelaskan mengenai tentang golongan rumput gulma daun sempit Oke, gulma daun sempit Jadi yang pertama ini Oke, diperhatikan sahabat tani ya Jangan sampai nantinya ada di sawah anda tumbuh Anda susah untuk memberantasnya dan memilih herbisidanya atau racunnya Racun apa yang bisa memberantas Ini adalah yang namanya rumput padipadian, sahabat tani Jadi dia ini, kecil seperti ini Jadi kalau dia sudah besar Dia bisa menjalar di bawah batam padi atau di tanah, sahabat tani Jadi dia bisa menjalar Terus ini, kita lihat ini Ini di antara sela-selanya ini Akan tumbuh tunas, sahabat tani ya Ini Ada tunasnya di sini Jadi nantinya kalau dia merembe atau menjalar Di sini, di sini keluar akar Di sini keluar tunas Di sini juga keluar akar Jadi dia bertambah menjalar Oke Dan ini juga kayaknya susah untuk diberantas kalau sudah besar Oke Ini Oke Jadi terus untuk rumput yang selanjutnya Saya menjelaskan lagi Golongan gulma daun sempit Yaitu golongan teki, sahabat tani Jadi golongan teki Kebetulan ada dua contohnya saya ambil Ini yang sering saya jumpai ya Oke Yang pertama Saya akan menjelaskan yaitu Rumpu golongan atau rumpu teki Ini adalah Jaka-jaka atau jarum carung Itu bahasa bukisnya, sahabat tani Dia buahnya seperti ini Lihat Jadi dia Batannya Kurang persis dengan daunnya Yaitu tipis batannya, sahabat tani Ini adalah Golongan teki Terus golongan teki yang kedua Yaitu ini Ini beda, sahabat tani Beda Ini masih dalam golongan teki Lihat dia Buahnya seperti ini Lihat dia Buahnya seperti ini Dan batannya dia Bentuk segitiga Segitiga Dan besar batannya Ini masih dalam golongan teki Sama dengan ini, sahabat tani Ini sudah besar Sama dengan ini ya Ini dia Buahnya kalau sudah dia besar Ini adalah lampu-lampu Ini juga susah dikendalikan Kalau tidak Kita tepat Dengan cara aplikasi Dan herbicidanya Atau racunnya Oke Terus Selanjutnya Saya akan menjelaskan Mengenai tentang Herbicida Atau racun rumput Yang bisa memerantas Gulma daun lebar Atau rumput Yang saya perlihatkan Contohnya ini Karena banyak Para Subscribe Atau banyak Banyak komentar Kalau menjelaskan Masalah rumput bang Bisa dijelaskan juga Herbicida Atau racun Yang bisa membunuhnya Oke Jadi yang pertama Tadi ini Saya akan menjelaskan Jadi ini Ini adalah Tiga Rumput Golongan Rumput Gulma Daun lebar Jadi untuk Memberantas ini Atau racunnya Saya akan menjelaskan Yaitu bisa diberantas Kalau dia masih kecil Masih kecil Bisa diberantas Dengan menggunakan Yaitu DMA6 Atau sejenis Dengan bahan aktif 24D Ini bisa diberantas Sahabat Tani Kalau masih kecil Tapi kalau dia Sudah besar Seperti ini Kayaknya Sejenis 24D Sahabat Tani itu Kayaknya kurang mempan Jadi untuk Sebesar ini Kita bisa Memberantas Dengan Herbicida Yaitu Mohon maaf Kayaknya Harganya herbicida Mahal Yaitu Menggunakan Herbicida Loyant Loyant Ataupun Dengan herbicida Noplek Itu dari produk PT Kortepa Dari Kortepa Jadi ini Paling ampuh Sekali dikandalikan Yang namanya Noplek Ini Paling ampuh Ini juga Tapi kalau dia Sudah besar Bisa Didobel Pemakaian Herbicidanya Sahabat Tani Bisa juga Diberantas Terus yang Rumput teki Untuk mengenai Dengan rumput teki Sahabat Tani Kalau dia Masih kecil Bisa dikandalikan Juga Menggunakan Dengan Bahan aktif 24D Tapi Kalau dia Sudah besar Sahabat Tani Kayaknya 24D Bisa juga Diberantas Tetapi Yang lebih Ampuh Untuk mengatasi Yang namanya Rumput teki Karena beberapa kali Saya coba Yaitu Anda menggunakan Herbicida Basagran Basagran Sahabat Tani Basagran Mungkin sahabat Tani Tahu semuanya Namanya Racun basagran Jadi biar dia Rumput seperti ini Besarnya Seperti ini juga teki Sejenis teki Anda gunakanlah Herbicida Basagran Basagran Jadi itu yang sering Saya coba Jadi kalau dia Seperti ini Bisa menggunakan Dosis 150 mil Per tangki 150 mil Per tangki Itu tunggal Dengan basagran Yang terakhir Yang terakhir Sahabat Tani Ini ya Ini yang paling Susah dikendalikan Karena banyak Jadi oke Untuk sahabat Tani Jadi yang terakhir Ini yang paling Susah dikendalikan Karena banyak Komentar saya Yang berkomentar Di video saya Menjelaskan Atau memperlihatkan Rumput Rumputnya Bahkan ada yang Kirim fotonya Racun apakah Yang bisa Memberantas Rumput ini Jadi saya jelaskan Karena di daerah saya Rumput ini Jarang sekali Saya jumpai Sahabat Tani Mungkin ada Rumput ini Yang tumbuh Tapi Dia di Pematahan sawah Jadi ini Untuk Memberantasnya ini Karena Dulu juga Ada rumput Begini Tapi sekarang Sudah tidak ada Kita bisa Menggunakan Sahabat Tani Bisa mencari Atau menggunakan Herbicida Cleanser Cleanser Sahabat Tani Cleanser Cleanser Jadi Jadi bisa Cari di kios-kios Supaya Siapa tahu Di kios masih ada Yang dijual Yang namanya Cleanser Cleanser Bisa juga Menggunakan Yang namanya Herbicida Risbat Risbat Tapi risbat itu Sahabat Tani Kalau dia sudah besar Kayaknya Dia kurang mempan Tapi kalau dia masih kecil Bisa menggunakan Risbat Risbat Jadi Tapi kayaknya Risbat itu Sahabat Tani Kalau kita gunakan Rosis tinggi Biasanya ada pengaruh Sama padi Terus Yang ketiga Herbicida Yang bisa memberantas ini Yaitu Restar Restar Estra Sahabat Tani Jadi Restar Restar Biasa Bisa juga Karena Dua macam Restar Ada namanya Restar biasa Ada juga Restar Estra Tergantung dari Rumputnya Kalau dia sudah besar Bisa juga Diperbanyak Dosis Herbicidanya Atau racunnya Kalau dia masih kecil Bisa juga Dikurangi Dosisnya Jadi oke Untuk teman-teman Sahabat Tani Mungkin cukup Sekian informasi Dari saya Mudah-mudahan Video ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Sahabat Tani Dan jangan lupa Ditekan tombol like Dan tombol subscribe Supaya saya Lebih bersemangat Untuk membagikan Info Tentang Seputaran Pertanian Terima kasih Terima kasih Terima kasih